Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sumpangi Aja Channel Di kesempatan kali ini Saya akan mereview mesin Singsu kecil Ini tidak mau hidup Dan ini gosong kata orangnya Bau sangit Jadi ini dikarenakan disebabkan oleh Angkuk sproket yang goyang-goyang Jadi makanya dia Nah ini angkuk sproketnya goyang-goyang Ini makanya akan Bebar guys ya Oke mudah-mudahan kita Angkuk sproket kita tes Tidak ada kompresinya guys Ini diperkirakan Blocknya yang rusak Tidak ada kompresi Nah Tidak ada kompresi Nah Tidak ada kompresi Ya karena ngecin jadi macet Itu Nah Betul kelihatan Gores-gores pistonnya Sudah pasti rusak Jadi Jadi Kerusakan Pada Block ini Ini Akan kita buka Bagian blocknya Atau selinder block Karena kerusakan Kerusakan block ini Biasanya Disebabkan Kurangnya Campuran Karena keseringan Kurangnya Campuran Jadi Dia akan Gores-gores Dan Makan pistonnya Seperti tadi Mudah-mudahan Seperti ini Kata orangnya Hidup Hidup Tapi Tidak punya tenaga Atau Panas mati Panas mati Sehernya Seperti ini Ini Terpaksa kita Bongkar semua Karena Kotoran Bisa masuk ke dalam Bak tengahnya Gores-gores Gores-goresannya Gram-gramnya Nanti Bermasalah Pada saat Sudah dihidupkan Gores-goresan 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 Kita ikuti terus Jangan lupa Lekomandan Saya subscribe-nya Supaya Jangan saya Lebih berkembang Dan bisa Bermanfaat Jadi Kalau Blok rusak Seperti itu Tadi guys Itu dikarenakan Campuran Oli Jadi Antara bahan bakar Dan oli Itu kurang banyak Makanya Dia akan Panas Dan Mengembang Dan Akhirnya Goresannya Rusak Seperti itu Jadi Kalau Mesin Xingqiu ini Harus dijaga Di bagian Oli Campurannya Harus Dilebihkan Sedikit Campurannya Harus Lebih Banyak Sedikit Jadi Biar Ngecim Seperti ini Oke Kita Tinggal Tunggu Orangnya Yang bermasih Dulu Mau jadi Cerbis apa Enggak Habisnya Lebahnya Ini Ganti Setang Ganti Seher Ganti Blok Dan Seproket Oke Ikuti Terus Jangan lupa Like Comment Dan Terima